selamat menikmati recording studio guys ya gue pengen penasaran sama cara kerjanya si Wuzi sebenarnya guys oke guys sebelum kita mulai kita dulu guys ceplok oke guys kita langsung riak aja guys ya tanpa basa-basi tau semuanya udah bener ini durasinya lumayan panjang 13 menit 37 detik oke langsung aja guys ceplok eh sorry guys apa tadi tulisannya producer Wuzi producer Wuzi in charge and recording site oke dia bener-bener si producer guys ya dia yang operasiin semuanya guys bahkan jadi vokal director kayaknya guys talkback gue gak tau posisi komputernya dimana guys ya tapi gue cuma ngeliat dia ada talkback ini ya button dong sih ini kayaknya terkenal Wuzi kayaknya vokal director galak guys coba kita liat aja guys masalahnya seramnya gini guys maksudnya dia nge direct plus dia juga penyanyi guys jadi dia tau banget kalo misalnya emang lo salah secara teknik secara pitch jadi langsung di komplain sama dia guys ini behind the scene the making of the album teen age oke dapet tuh ya rap recording start nah nge komentar apa nih napas tuh lower down the tone oh lower down mampus banget ya ini bakalan cape sih guys rekaman begini guys gokil sih oke oh dino wah gila guys ini kalo gue perhatiin guys sih cara dia nge direct bener-bener fokus per kalimat juga guys jadi bener-bener memang sih gue denger hasil-hasilnya rekamannya dari 17 tuh dia punya part vokal tuh emang best banget guys ya cara nge direct mungkin gue penasaran sih dia cara nge direct ke microphone di tegor juga guys ada gak part sih bentuk mulut aja di komenin juga guys ya lo mamam tuh ruangannya juga gak terlalu besar guys ya dia lebih ke persegi panjang sih guys bagus juga sih buat akustik kayaknya oh gak turun deh rato eh ih galak loh mas tapi dia cuman sendiri guys berarti guys ya untuk produce kayak begini guys ya berarti penulisan lirik itu siapa guys gue penasaran sih guys penulisan lirik dari segi komposisi aransemen musiknya kalau disini kan hanya part rekaman suaranya apakah dia produce semua part instrumennya guys karena juga seru guys kalau gue denger 17 guys wah pin lock oh ini dari angle yang berbeda ya ruangan yang sama tapi wah secara nge-repe asik sih wah ini boleh nih gue beli nih tallbacknya enak nih tinggal mencet-mencet dong anjir gitu dapet sih gokil siapa tadi oh ini sekarang Juni Juni wah dia mainin stress ball tuh guys oh gak jeruk gue kira stress ball ah fales tuh polos dikit you can breathe more in between wow tapi serius guys gue jadi ada pelajaran sih dari dia sih memang sih gue sering bilang waktu itu kalau part recording tuh ada part paling vital guys di dunia rekaman guys soalnya ya rekaman lo jelek mixing tidak membantu guys makanya ini kayaknya dia kerja keras untuk achieve di sesi rekaman ya guys can you give me answer question iya dia pitchnya bagus sih guys pitchnya bagus sih oke asumsi gue dia bener-bener cuman sebagai vocal director disini guys ya dia gak handle sebagai operator disini guys yang operate apa computernya guys ya berarti buat ke DAWnya guys ya soalnya gue gak ngeliat nih pas rekaman dia gak mencet tombol recording atau gak segala macem guys soalnya gue angle nya gak bisa ngeliat disini guys eh gak ya gak juga ya ini apa tombol play sama record ya kok penasaran ya oh iya deng oh iya bener guys anjir please ada yang tau ini benda apa guys kasih tau di kolom komentar guys gue penasaran guys dia kayak controller guys ya nice banget passionate oh masih semangat masih semangat biasanya masuk studio biasanya mulai tuh guys udah banyak pengulangan udah mulai bete biasanya oh udah paling tinggi ya tolos guys tolos selfless guys cara nge-take vokal juga asik-asik sih guys ini soalnya ngambil dari ini sih guys ya bocoran sih guys jadi gak teru detail secara vokalnya juga ini serem amat guys dia mungkin part tersebut bisa diambil sama si Woozy guys ya cuman dia tau karakternya mungkin gak kena di part situ guys dan susah loh gak guys ini asli ngatur beberapa orang gini guys only brave oh yeah yeah oke ah siki mikrofonnya gue gak dikasih liat nih guys ya tempat sama ya ini tuh hari keberapa aku juga gak tau nih guys gue yang teganti baju dari tadi dia gila musiknya padat guys aduh kalian kalo misalnya gak masuk ke dunia rekaman memang susah loh guys ini bikin aransemen tebel tanpa saling fighting sama beberapa instrumen yang terlibat guys ya pemilihan tone ya kan desainnya bener-bener gila sih gokil sih ya Woozy ini guys masalahnya kan dia berarti kerja sebelum nge-take vokal asli ini dia udah ada guide biar musiknya itu padat guys ya dan tidak tabrakkan sama vokalnya guys oh siapa itu keren sih rada ngerok gitu guys ya oh oh siapa coba dong ada perbedaan di sini guys ada ada perubahan sih minta persetujuan dari para karat nih guys iyalah beda itu sama-sama masuk sih speech ini guys cuman si wuji kayaknya gak mau di nada itu ya tertarik ketika kamu lihat liriknya oh studinya asik guys asik studinya dia milik kayu guys ya soalnya emang pengaruh banget sih guys maksudnya itu di belakang speaker itu pantulan pertama dari belakang speaker guys jadi biasanya suka ngegaung dan akhirnya roomy guys jadi dia milih surface nya itu lebih rada miring gitu guys ya dia gak rata kalo gak pantulannya bikin bete emang itu kalo misal suara tuh lagi mixing gak fokus guys buat ngasih-ngasih reverb dibohongin guys sama speaker guys sama ruangan room tone nge-rapnya tuh yang keren-keren guys jujurnya guys rapper-rapernya Seventeen guys seru juga salah lirik lagi ya oh dia pake SPL juga aduh disini dong ah kasih lihat kesini nih oke SPL apa lagi dong speaker nya pake Adam ya iya Adam kayaknya eh Adam no vocal oh kayak pream nya sabi-sabi sih penting banget sih guys pream itu guys ngebantu banget oh jarak microphone segitu memang sih guys untuk nge-take vocal kayak gini untuk jaga SPL juga satu kedua tuh untuk jaga explosive walaupun memang udah pake pop filter sama itu biasanya kalo throw deket dia biasanya bumi kayak begini guys ya kan mendingan rada ada jarak guys condensor kayaknya karakternya begitu guys oke dia nge-take sendiri ya dia pake Newman U87 kayaknya guys microphone nya guys kayaknya self directing gila nih orang ini tapi pusing sih guys ini kalo misalkan jadi kayak dia gini guys tapi serius gue salut banget sama kare-karenya Seventeen guys jujur aja sabi sih jadi mikir semuanya guys ya vokalnya untuk saat ini dia lebih ke vokalnya guys udah studio enak banget guys asli enak banget guys gue suka di warna-warna kayu gitu mahal tapi guys solo sound touch oh meja nya juga lebar lagi ya asik banget sih produce barang begini seru sih guys emang guys can't touch me okay only for your part anjir ini bui ini judulnya apa guys ini sexy guys serius guys ini cara nge-take nya juga asik sih nge-direct nya si Wuzi guys disini guys nih guys yang sini guys tolong guys tolong komentar guys judulnya apa guys you can touch me brudy ini sexy banget guys musiknya guys oh nice sexy banget waduh gue gagal fokus kesini guys buset deh efek processor nya juga punya banget ini orang tajer oh dapet sih dapet nice tuh more feel compare to before ya itu penting sih emang tuh compare apa take dua kali guys untuk compare guys ya feeling artikulasi artikulasi oke it's good it's good wah musiknya gila produsenya keren banget yang ini guys penasaran gue wah gue riaknya nantara oh nice ini asli ini dari bocoran speaker aja gue udah ini guys pasti asik banget tuh lagu tuh it's not that right add auto tune ini cara kerjanya produser juga sih guys untuk ngetek vokal guys gue kadang-kadang untuk pecah harmoni misalkan penyanyi gak tau harmoninya untuk suara dua apa tau suara tiga dan segala macem guys biasanya gue ambil pitch correction gue bikin gue gambar nah mereka tinggal tiban suaranya pake itu guys biar gak nyasar guys nih salah satunya dilakukan sama Woozi nih guys pitch yang dia mau wah dikasih auto tune juga ya iya dikasih auto tune ya soalnya beda guys ya pitch correction sama auto tune auto tune tuh yang kayak tadi guys jadi langsung misalkan chord nya misalkan kita aiming nya ke chord C mayor misalkan yaudah dia akan selalu melintas ke arah-arah ya scale nya C mayor tapi kalo pitch correction kita bener-bener beresin guys vibranya yang terlalu lebay kita kurangin dan segala macem guys itu bedanya gitu guys sama pitch nya juga kita beresin guys ini pitch correction nya nih post apa pre ini ya gue gak tau juga guys efek yang dimasukin ini sebelum apa sesudah sumber soalnya kalo misalnya dia ngambil dari pre udah gak bisa di edit guys ya karena udah ke record sebagai auto tune juga guys apa pause di insert efek gitu guys penasaran juga sih penasaran juga sih gue treatment nya gimana mereka volume explosion nah detail juga kuping nya guys oke coba disini guys itu penting banget guys itu penting banget guys ini juga penting sih guys maksudnya kayak monitor nih berarti wuzy juga monitor volume di apa headphone nya si artis guys atau si penyanyi biasanya suka masuk ke bocoran apalagi rekaman pakai mic kayak condensor gitu guys itu sangat sensitif banget jadi bocoran dari sini walaupun dia udah pakai close back headphone ataupun kayak gimana pun tetep biasanya suka masuk guys kayak metronom klik segala macem guys ini juga metronom gue gak denger ini mungkin cuman hanya di control room dimatin guys jadi kalo misalkan di live recording nya dia baru si artis pakai metronom guys gokil sih ini di detail juga sih si siapa? wuzy ini guys copy penting gila gila asik gua gak ngeliat ini guys mungkin gua gak ngeliat kayak keyboard komputer atau gak buat ini guys ya operasin DAW nya guys ya tiga gua hanya ngeliat satu tombol ini guys ini jujur gua perasaran banget guys kayaknya bukan mouse itu kan ya apa ada operator di depannya guys biasanya suka begitu juga guys vokal director di belakang dengan alat ya dia sendiri lah gila ini part sini enak banget guys guys groove nya touch me gokil itu musiknya bonus video wah udah mau habis aja oh dia pakai konsol ya kayaknya dia pakai mixer hybrid juga guys sekaligus apa sound card audio interface itu oke oke guys oke guys oke gila gokil gila gokil sih maksudnya cara kerjanya ini baru dari sesi rekaman suara doang guys ya maksud gua udah salut gua ada beberapa item yang pengen ku cari guys itu salah satunya itu kayak menurut gua menurut gua itu tombol talkback guys cuman temen-temen dari para karat ini bisa kasih informasi guys itu tombol yang dimainin sama Woozi itu yang kayak buat play stop sama record itu tombol apa guys kalo bisa sebutin merek monggo guys langsung tulis di kolom komentar karena gitu gua penasaran banget guys tapi yang pasti ini dari cara kerjain si Woozi ini orangnya sangat perfeksionis banget guys jadi dia part-partnya bener-bener di direct semua member di direct sama dia berarti dia gak ada panggil vokal director untuk nge-direct lagu-lagu Seventeen untuk lagu ini guys mungkin temen-temen bisa taro komentar guys ya emang cara kerjanya seperti itu apa enggak dan satu lagi guys kalo temen-temen punya recording behind the scenes secara produksi musik kalian bisa taro di kolom komentar secara link guys oke sekian dulu dari gua thank you for watching jangan lupa like share dan komen di video jangan lupa like share dan komen di video Chris sayonan bye bye bye